BOS DERNA TOLAK UBA MOTO 2 DAN MOTO 3 MOTO GP MANDALIKA JANDI CONTOH Beberapa waktu lalu pimpinan premag racing Paulo Campionauti menyarankan agar kategori MotoGP saja yang dibawa ke luar Eropa. Solusi ini ditawarkan seiring dengan penurunan minat penonton. TV yang memegang hak siar balapan tersebut menginginkan akses luas untuk pembalap level premier dan ada liputan seputar seluk-beluk MotoGP satu jam sebelum melapan. Jika ide direstui, maka kategori lain seperti Moto3, Moto2, dan MotoE harus dikorbankan. Campionauti menyarankan agar Dorna mengikuti model bisnis dan pemasaran Formula One yang belakangan terus menjaring penggemar dan sponsor baru. Bundi-bundi pun menggelembung sehingga dana yang dibagi ke tim lebih besar. Menanggapi ide Campionauti Espeleta bersikuku tak akan mengorbankan kelas-kelas lebih kecil. Kemudian kita tidak akan melihat kemenangan kandang oleh Samkiya Chantra di Mototo Mandelika dalam Grand Prix Indonesia April lalu. Lalu di Texas, fokusnya pada pembalap Mototo lokal seperti Cameron Barbeer dan Joe Robbins. Promotor mancanegara menginginkan ketiga kelas itu. Ujian Espeleta dikutip dari Speedweek. Kami tidak akan menghilangkan Mototo dan Mototri karena ketiga kelas itu sangat penting jadi bagian struktur MotoGP dan sudah selalu ada sejak 1949. Saya terbuka untuk berbagi diskusi yang berguna, namun program GP dengan kelas 3 tidak akan goyah. Espeleta menyadari hilangnya jumlah penonton yang hadir di sirkuit. Yang paling parah dan ketara adalah di Mujelo, tinggal setengah dari kapasitas tribun. Belakangan diketahui keputusan pemerintah setempat yang mengizinkan hanya menjual 60% tiket jadi setelah satu penyebab. Kenaikan harga tiket signifikan ditambah dengan pensiunnya Valentino Rossi turut memperparah kondisi. Dornaspot menggelar survei yang dikutip para pembalap MotoGP di seluruh dunia merupakan salah satu cara untuk mengetahui keinginan mereka. Dari sini, bisa disesun berbagai langkah perbaikan. Espeleta merekankan perlunya memperbaiki hubungan antara Dornaspot MotoGP dan seluruh penggemar. Kami perlu mengingatkan hubungan antara penonton dan kami. Itu kenapa kami menanyakan lewat media sosial apakah para penonton tertarik bekerja sama yang mengunggapkan.